Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate kisah Anggolo Kante, tukang sampah saat bocah kini digagi 1,5 triliun per musim di Arab Saudi. Gelandang bertahan Chelsea Anggolo Kante segera berlabuh ke klub Arab Saudi, Al-Ithihad. Seperti dilansir dari laman Dalimal, Kante akan digaji hingga 100 juta euro atau mencapai 1,5 triliun rupiah. Sebelum menjadi atlet sepak bola terkenal, Kante sempat mengalami kerasnya kehidupan jalanan. Namun saat berhasil, ia tetap bersikap rendah hati dan pemalu, tetapi hal tersebut yang hanya diketahui oleh publik. Meskipun diketahui sebagai pemain timnas Perancis dan pernah membawa timnas Perancis juara Piala Dunia pada 2018 lalu, Kante merupakan seorang imigran yang berasal dari Mali. Namun demikian, Kante lahir di Paris pada 1991 dan berasal dari keluarga yang sederhana dengan ayahnya sebagai pemahat batu dan ibunya sebagai tukang bersih-bersih. Berasal dari keluarga imigran yang mengalami kesulitan ekonomi membuat Kante kecil berjuang keras untuk hidup. Ia kerap mengumpulkan sampah-sampah untuk dijual. Di face kehidupannya itu, Kante tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang pemain bola. Ia hanya bertarung di jalanan untuk menyambung hidup. Namun ajang Piala Dunia 1998 mengubah pandangannya. Ketika mengumpulkan sampah di Stadion Sepak Bola, ia melihat bagaimana warga imigran sepertinya bisa memiliki pekerjaan terhormat melalui sepak bola. Bahkan sekuat timnas Perancis juara Piala Dunia saat itu. Selain mendapat uang banyak karena banyak sampah yang ia kumpulkan, Piala Dunia membuatnya bertekad menjadi pemain timnas Perancis. 20 tahun kemudian cita-citanya terwujud. Kante berhasil mengulangi kesuksesan yang dirai oleh Zidane dengan mempersembahkan gelar Piala Dunia 2018 pada timnas Perancis. Sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia sepak bola sebagai seorang atlet profesional, dulunya Kante merupakan seorang mahasiswa program studi akuntansi. Pendidikan tersebut ditempu sebagai sebuah rencana cadangan karena pada awal karirnya sebagai pemain sepak bola tidak kunjung menemui kesuksesan. Meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan yang notabene membantu timnya dalam merebut bola, Kante tidak pernah mendapatkan kartu merah selama bermain di Liga Inggris. Selama karirnya di Liga Inggris, Kante hanya pernah menerima 31 kartu kuning saat membela Chelsea maupun Leicester City. Nah demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!